Saya prihatin dan saya sedih sekali karena anak saya mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang di jalan untuk sesuatu yang dia tidak bersalah sama sekali. Kasus peneroyokan di jalan tol. Ada pun yang menjadi korban adalah Justin Frederick atau JF. Kemudian dalam kasus ini, satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Atas nama Faisal Marasebezi atau FM. Kita ada partai, partai yang sering banget gaduh di antara mereka, partai yang sangat sensitif, bahasa populernya itu sering berperan. Saya kalau ingat partai demokrat ini selalu pengen ketawa, tak tahu kenapa. Sejak dulu saya kurang suka dengan orang-orang di partai ini yang pencitraannya itu seperti cewek yang makeupnya terlalu tebal. Korban penganiaan diketahui merupakan anak dari anggota DPR Komisi 11 Fraksi PDIP Indah Kurnia. Mereka semua berharap agar pelaku benar-benar diproses secara hukum yang berlaku di Republik ini. Dan saat ini kami sudah menyerahkan semuanya kepada Polda Metro untuk diproses secara benar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Republik ini. Korban yang merupakan putra anggota Dewan Indah Kurniawati dalam pernyataannya secara virtual, ibu korban mengutuk keras tindakan pelaku yang memukul putranya. Kasus ini menjadi pembelajaran bagi setiap warga bangsa untuk tidak boleh melakukan tindakan peremanisme di jalan. Sewenang-wenang, ini negara Pancasila. Semua harus beradab. Sementara korban telah melaporkan kasus pemukulan ke Polda Metro Jaya. Sementara organisasi ya tentu saja memberikan bantuan advokasi dalam konteks bahwa jangan sampai kasus ini memberikan dampak yang negatif kepada organisasi. Kasus pengeroyokan di jalan tol yang mengakibatkan korban luka-luka hingga mengakibatkan pendarahan pada hidung, luka memar pada bagian leher kanan, luka jari manis tangan kanan. Polisi telah menetapkan pengemudi Nissan X-Rail dengan plot nomor RFH berinisial FM sebagai tersangka dalam kasus dugian penganiayaan terhadap korban berinisial CF. FM dijerat sebagai tersangka buntut pemukulan di jalan tol dalam kota, daerah Gatuh, Subroto, Jakarta pada Sabtu 4 Juni. Aksi tersebut pun viral di media sosial. Sudah ditetapkan tersangka dan ditahan, kata Direktur Rises Kriminal Umum Poldamitro Jayakombes Henggi Hariyadi saat dikonfirmasi pada minggu 5 Juni. Henggi mengatakan pihaknya juga mengamankan satu orang lain berinisial AF dalam insiden tersebut, namun status hukum AF belum diketahui hingga saat ini. Belakangan terungkap salah satu pihak yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah Ketua Pemuda Pejuang Bravo 5, Alifanzer Marasa Besi. Ia juga berada di lokasi pemukulan terhadap CF. Menurut Henggi, mobil perplat RFH yang dibawa oleh tersangka tidak terdaftar di data milik Direkturat Lalu Lintas Poldamitro Jaya. Sementara itu, Kapitum Mas Poldamitro Jaya, Kombes Esupan menjelaskan Penganiayaan itu terjadi setelah mobil tersangka dan korban bersenggolan di jalan tol tersebut. Mobil tersangka memotong laju kendaraan korban. Setelah itu, kedua pengendara mobil berhenti dan turun dari mobilnya masing-masing. Beberapa saat kemudian, tersangka memukul korban berinisial CF tidak terima korban langsung melaporkan pelaku ke Poldamitro Jaya. Itu kan jelas sekali ya, pada saat lapor-melapor ke Poldamitro pun itu ada ditunjukkan juga rekaman video pemukulan itu yang ada di jalan tol, kata Sumpan pada Sabtu 4 Juni. Meskipun kasus sudah bergulir, Organisasi Pemuda Pejuang Bravo 5 berencana melaporkan balik CF. Mereka mengaklaim Alifansar justru adalah orang yang dibukuli oleh CF pertama kalinya. Bahwa dalam peristiwa tersebut, AFM menjadi korban pemukulan yang dilakukan CF. Hal itu menjadi pemicu perkelahian antara CF dengan AFM. Bahkan telah berusaha melarai perkelahian tersebut, kata Sekretaris Pemuda Pejuang Bravo 5 Ahmad Zazali kepada wartawan. Selain itu, kata Zazali, CF juga mengacungkan cari tengah saat mobilnya didahului. Ali kemudian menghentikan mobil CF untuk menanyakan maksudnya tersebut. Namun saat itu menurutnya, CF justru dengan nada tinggi, terlihat marah dan menampan. Zazali mengaku pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Poldamitro Jaya. Meskipun demikian, ia berharap kepolisian mengedepankan upaya restoratif justice dalam penyelesaian kasus tersebut. Seorang netizen di media sosial pun membongkar identitas pemukul anak politisi BDIP di Jalan Tol di mana video yang memperlihatkan aksi pemukulan itu beredar luas di publik. Ada pun netizen yang membongkar identitas pemukul anak politisi BDIP itu yakni pengguna Twitter Maya 83206301 seperti yang dilihat pada Minggu 5 Juni 2022. Dalam narasi ceritanya, netizen itu menyebutkan pelaku pemukul putra dari politikus BDIP itu yakni Gadir Partai Demokrat atau akrab disebut Partai Mersi. Ia pun minggung soal kasus heboh salah satu politisi demokrat tampar pegawai restoran di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Setelah kasus sampar pegawai restoran di NTT, sekarang pemukulan di ruas jalan tol keduanya dari Partai Mersi, keduanya dari Partai Mersi. Lantaran dua kasus itu, netizen itu pun mempertanyakan terkait kualitas kadir di partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY itu. Seginikah kualitas kadir Partai Mersi? Tutor sang netizen. Pada unggahannya itu, sang netizen juga menyertakan dua buah foto yang memperlihatkan media sosial pelaku pemukulan anak politisi BDIP tersebut. Dilihat dari foto tanggapan layar akun media sosial pelaku, tampak pemukul putra dari anggota DPRD fraksi BDIP itu bernama Alifanser Marasa Besi. Selain itu juga tampak foto tanggapan layar sebuah artikel pemberitaan terkait kasus pemukulan yang dialami oleh anak politisi BDIP bernama Justin Frederick. Sojakung Rayat Justin Frederick, anak politisi BDIP di Jalantol, Alifanser Marasa Besi diringkus polisi. Demikian judul artikel pemberitaan tersebut. Sementara foto tanggapan layar unggahan netizen itu terlihat poster berwajah pelaku pemukul anak politisi BDIP itu tengah kampanye sebagai calon legislatif Partai Demokrat. Alifanser Marasa Besi, caleg DPRD Provinsi Maluku, Dapil, Maluku Tengah. Demikian tertulis dalam isi poster netizen itu. Pihak Alifanser Marasa Besi menuding Justin Frederick sebagai biang keributan yang viral itu. Atas hal tersebut, Alifanser Marasa Besi akan melaporkan Justin Frederick ke Polda Metro Jaya. Saat ini sedang dalam proses membuat laporan balik di Polda Metro Jaya, ujar Sekretaris Jenderal TPP Pemuda Pejuang Pravo V Ahmad Zasali dalam keterangannya pada minggu 5 Juni. Ahmad Zasali menegaskan pihaknya menghormati penanganan perkara di Polda Metro Jaya. Dia berharap restoratif justice pada akhirnya bisa dikedepankan. Kuasa hukum Alifanser menyebutkan akan membawa bukti rekaman CCTV kejadian di Talgatot Subroto serta hasil visum ketua pemuda Bravo V itu yang disebutkan dipukul duluan oleh Justin. Kita bisa buktikan nanti di CCTV dan juga kita juga dapatkan visum. Ujar anggota tim kuasa kompensal Marasa Besi dan Alifanser Marasa Besi saat dihubungi pada minggu 5 Juni. Anggota DPR fraksi BDI Perjuangan, Indah Kurniawati menjelaskan kondisi anaknya Justin Frederick seusai peristiwa pemukulan di Talgatot Subroto. Menurut Indah, saat ini Justin berada di rumah sakit seusai pemukulan oleh anak ketua pemuda Bravo V tersebut. Sedang observasi, kata Indah saat dihubungi pada minggu 5 Juni. Indah menjelaskan saat ini sedang fokus memantau dan merawat Justin, sehingga belum menunjuk kuasa hukum. Saya belum menunjuk kuasa hukum, ini masih fokus ke kesehatan Justin, ujarannya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!